Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya cetak TV kali ini saya tidak akan membuat tentang cetak atau pernya kali ini saya membuat pembelajaran untuk CorelDRAW pengenalan ya ya Nah kita mulai ini adalah tampilan utama CorelDRAW ya di sini ada new document new from template open recent ini sebenarnya sama semua ini untuk membuka eh pack baru untuk membuka layer ya pakai ini bisa pakai ini bisa pakai file new juga bisa kita langsung aja membuka pakai ini aja nah ini kita kasih nama belajar sini ya belajar custom kita pakai ukuran 4 kita pakai cm aja ya soalnya saya bisa pakai cm kita pakai CMYK ini kenapa pakai CMYK soalnya saya biasa di percetakan kalau percetakan itu basicnya itu CMYK kecuali untuk RGB RGB ini tampilan monitor tampilan layar official media ini pakai RGB karena ringan ya pakai CMYK saya pakai normal ya ini seperti ini langsung aja kita buka nah ini tampilan utama CorelDRAW di sini ada penubar ya ada file edit view object dan seterusnya ya nantian saya jelaskan satu-satu ada di sini saya jelaskan yang yang biasanya perlu digunakan yang yang tutul yang penting gunanya meninggal CorelDRAW aja ya Hai pertama ini adalah big tool-tool ini untuk eh memindahkan objek seperti ini ini adalah objeknya kita pakai betul ini memindahkan seperti ini jadi sesuatu itu harus nanti setelah pakai tool-tool kita pindahkan pakai big tool ya seperti ini lalu sep-sap ini ini ada berapa tulah di sini yang paling penting adalah pakai sep-sap tool ini sep-sap tool ini gunanya untuk mengedit lain mengedit gambar yang kita gambar pakai sep-sap tool ini seperti ini untuk oval seperti ini bisa Hai lalu kalau untuk membelokkan atau memotong mengedit kita kontrol G atau pakai ini convert nah ini kita hilangkan klik di sini bisa kita hilangkan pakai ini pakai ini ya dia akan hilang ya caranya seperti ini kita hilangkan bisa kita bekokkan kemana-mana bisa pakai ini ya pakai set tool lalu crop crop ini langsung aja seperti seperti ini nah enter dia langsung crop seperti ini ini untuk crop untuk kene sama untuk memotong juga ini akan jadi dua seperti ini ya fungnya seperti itu terus ini untuk zoom zoom ini sebenarnya enggak terlalu itu soalnya kita bisa pakai Scroll ya Scroll Scroll ke depan Scroll ke bawah ini sama seperti zoom ya lalu selanjutnya yang ini yang biasa digunakan ya gunakan itu beser sama pentul ini ya tergantung Hai biasanya pakai apa kalau saya biasanya pakai beser ini Hai anak contohnya seperti ini kita buka aja ini Hai nah contohnya seperti ini kita menggambar Hai mata Mickey Mouse ya kita gambar ini kita pakai beser ya ini klik ini beser seperti ini caranya teman-teman kita gambar ya Hai ini kan ada arah ke sini kalau mau dia sudut klik dua kali di sini seperti ini ya nah lalu kita bengkokkan seperti ini klik lagi dua kali biar membentuk sudut lalu seperti ini kita tarik lagi dua kali nah seperti ini lalu kita rapikan pakai sepdul ya di sini kita rapikan seperti ini ya kan rapi kita tarik Hai nah sudah jadi mata teman-teman ini tinggal Ova Oval aja ya ini cara menggambar untuk kartun ya seperti ini penggunaan objek kita warnai putih sama hitam Hai nah ini sudah jadi mata teman-teman cara menggambar kartun kalau pakai pen juga sama cuman kalau pakai pen ini pakai out ya kita Pak gambar hidupnya sama seperti ini ya tahu klik ini pakai out Hai seperti ini teman-teman ya hai 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 dengan pen tool sama seperti dengan beser Hai terapikan pakai sepdul ya Hai lalu hidungnya pakai oval ini ya ini cara menggambar kartun kita putar sedikit ya kita warna hitam nah ini sudah jadi teman-teman cara menggambar bisa pakai peser bisa pakai pen tool selanjutnya ada artis media artis media ini biasanya untuk menggambar gambar yang berulang dan panjang sepertinya bisa buat tali seperti ini buat rantai ini pakai artis media seperti ini ya ini ada pilihnya nanti kalau buat nanti ada Hai ada kita buat kalau kita save nanti keluar disini teman-teman nanti saya buatkan tutorial untuk membuat artis media ya kegunaan artis media Hai lalu selanjutnya ada rentakel ini ngantung membuat kotak ini seandainya kita membuat poster ini pakai ini dulu kita harus buat ukurannya dulu seandainya untuk kita ganti ya pakai cm ya ini kita ganti pakai cm-cm kalau untuk ukuran empat pakai ini aja Hai dua satu kali 29,7 Hai Hai seperti ini ya ini untuk kotaan untuk membuat objeknya kita ukuran objek Hai selanjutnya ini ada poligon poligon ini bisa kita ganti-ganti teman-teman Hai ini kan 5 bisa kita ganti 10 bisa kita ganti tiga sesuai keinginannya bisa lima lagi gini Hai saya untuk membuat bintang nah seperti ini ini kegunaan bisa kita pengongan juga tergantung eh Hai untuk kegunaannya ya ini untuk bintang ini sudah ada disini teman-teman komplek star ini tinggal cari disini aja mau Hai miring seperti ini bisa nah sebenarnya kalau membuat miring seperti ini kita buat kotak seperti ini aja juga bisa nah seperti ini kita klik dua kali klik satu kali lah ini kita miringkan gini nah sudah jadi ya objek miring kalau kita putar yang ini kita putar pojok ini kita putar mau berapa putaran sesuaikannya ini seperti itu temen-temen ini ada basic shape ini ada beberapa pilihan segitiga plus ada juga petir ada disini gambar hati love di sini ada juga nah disini ini untuk arah ya untuk arah untuk flowchart juga bisa ini arah kiri kanan atas bawah memakai rusya sudah disediakan disini banyak pilihannya nah untuk flowchart untuk banner shape ini buat pita seperti ini tinggal nanti kasih warna ya nah ini untuk buat flowchart juga disini ada pilihannya seperti ini buat untuk ruang-ruangannya lalu selanjutnya untuk tulisan nah tulisan ini disini ya kita bisa langsung ketik kita klikkan disini bisa atau pakai ini kita blok seperti ini teman-teman tapi saya jarang sekali pakai blok seperti ini saya biasanya langsung ketik soalnya kalau pakai blok seperti ini nanti saya editnya kalau edit banyak itu terlalu susah jadi saya langsung langsung saya tulis aja langsung disini belajar Corel draw seperti ini ya seperti ini ini nah disini untuk banyak sekali pilihan pola kita tinggal pilih aja fontnya nih ini nanti teman-teman bisa pakai font saya nanti saya sertakan font dalam daesiri bisa teman-teman pakai ya ini ada pilihannya beberapa fontnya tinggal pakai aja nanti teman-temannya ini font yang belajar biasa saya pakai untuk buat undangan untuk desain ini tidak terlalu banyak itu sih kebanyakan font-font formal soalnya buat cetakan formal ya kita tengahkan ini kita yang perlu tahu teman-teman ya untuk meleot atau meleot meleot sesuatu ya ini kan objek di tengah objek di tengah ini ini kita kalau membuat corel down di tengah objek di tengah di sini kalau kita tengahkan kita save sama ini ya sama objek ini kita ctrl C lalu E ya bisa kalau seandainya mau objek di sebelah kanan atas ini kita seleksi ini ini T red ya ref kalau sebelah kiri red kalau atas itu T kalau bawah itu B ya tinggal ref red nah itu untuk untuk meleot meleot objek ya nah seperti itu kegunaannya teman-teman kalau untuk objek mau di tengah-tengah sini pas di tengah-tengah sini objek ini kita tekan P aja teman-teman seperti ini nah itu langsung P aja ya itu kegunaannya fungsinya fungsi shortcut juga ya seperti itu lalu selanjutnya ini untuk ukuran ya untuk mengukur suatu objek kita pakai ini seandainya objek ini kan ya teman-teman kita ukur ini ada yang saya pakai biasanya ada dua paral dimensi sama horizontal or vertical dimensi sebenarnya sama ini fungsinya sini sampai sini nah ini kan kita buat dua pakai centimeter ya kita tebalkan ini sudah kelihatan teman-teman sama kan ukurannya sama hasilnya disini kita tebalkan kita besarkan fontnya sebenarnya biar kelihatan nah seperti ini penggunaannya teman-teman sama seperti ini juga yang horizontal ini ini lebih enak soalnya ini lebih lurus ini kita pakai centimeter terbesarkan fontnya sudah sesuai kan ya itu gunanya untuk mengukur suatu objek ya lalu selanjutnya drop shadow drop shadow ini gunanya untuk memberi bayangan pada objek nah seandainya seperti ini ini saya taruh disini ini saya kecilkan ya ini saya kasih bayangan pakai drop shadow ini ya seperti ini nah ini sudah ada bayangan ini di tengah ini sudah ada pilihnya inside, middle, outside sama average teman-teman bisa pilih tebal, tipis atau gimana ini pilihannya lebih lebar lebih kecil lebih kecil-kecil ini saja angkanya nah ini sudah ada ke atas seperti ini ke bawah kanan tinggal kita ngatur aja teman-teman posisinya ya ini cara shadow ya lalu kontor-kontor ini untuk eh over area teman-teman seandainya objek area ini ya area isi ini aja ini kita kasih overprint atau lebihan biar nggak kepotong nah ini caranya seperti ini kita kasih kotak seperti ini kita pakai ini nah ini ada ini kan ada berapa ini ada tiga paling tiga kalau mau lima tambahkan lima lima tambahan kontor atau satu juga bisa ini yang ke dalam ini yang keluar ya nah ini tambahannya kita kasih lima 0,5 cm ya seperti ini ini kegunaannya kontor untuk menambah lebihan pada objek lalu blend-blend itu gunanya seperti ini teman-teman untuk suatu objek yang kecil kebesar atau sebaliknya secara beraturan dan sama ya seperti ini gunanya ini kita kontor seperti ini nah ini ini kan 20 bisa kita kasih 10 bisa objeknya lima juga bisa tergantung teman-teman kebutuhannya ya lalu di stot ini untuk itu teman-teman untuk melengkungan objek seperti ini ya ini udah ada pilihannya mau seperti apa tinggal dipilih aja melengkungnya ya lalu envelope nah envelope ini biasanya untuk mokal teman-teman nyesuaikan menarung desain ini ke dalam gambar ini ya kita buat mockupnya ini pakai envelope ya kita langsung aja disini kita sesuaikan pakai envelope kalau teman-teman mau desain terus di mockup pakai envelope ini ya ini kita taruh disini yang atas kita taruh disini kita sesuaikan teman-teman pas di di tengah di ujungnya ini ya ini ini kita hilangkan notenya ini titiknya kita hilangkan semua dulu biar lebih mudah nah seperti ini guna envelope buat mockup sebagian banyak nah seperti ini kan bagus teman-teman seperti asli ya ini kegunaan envelope teman-teman lalu extrude ini untuk bayangan untuk objek-objek objek-objek itu ya objek-objek 3D ini pakai extrude nah seperti ini 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 bayangannya kita bisa kita atur ya merah atau pakai bisa kita atur 3D nya ya gambar-gambar 3D ya nah ini sekarang transparansi ya transparansi gunanya seperti ini teman-teman seandainya ini ada dua objek kita masukkan ya objeknya nah ini kita jadikan satu pakai transparansi biar enggak kelihatan garis ini kita pakai transparansi teman-teman seperti inilah kan jadinya seperti satu gambar ini gunanya transparansi teman-teman ya seperti ini kita transparansi objeknya lalu selanjutnya color and drop ya color and drop ini untuk itu menduplikat font menduplikat warna ya teman-teman ya jadi warnanya kita duplikat seperti ini seandainya ini ada dua warna tapi warnanya ini campur ya kita enggak tahu jadi kalau untuk biar enggak lama biar enggak lama itu kita langsung ambil aja kalau mau ngambil warna ini kan kita warnai duluan ngisi warnanya kan kayak gini teman-teman kita warnai duluan ngisi warnanya ini berapa ini seratus lapan tujuh empat ya ini kan terlalu lama kita seratus seratus lapan tujuh empat ya kan terlalu lama teman-teman misi gini nah ini funginya and drop seperti ini kalau mau ngambil warna ini klik disini klik kita taruh ya ini fungsinya enter teman-teman ya selanjutnya untuk ini iterative fill ini untuk transparansi teman-teman ya untuk bukan transparansi sih untuk percampuran warna seperti ini saya contohkan ini ada satu warna kita pakai ini iterative fill nah ini kan cari dua warna kalau mau ngedit ini jadinya kita kasih merah merah tengahnya kita kasih kuning kuning ya ini terakhir kita kasih hijau kita kasih hijau seperti ini ya ini dengan iterative fill untuk mencampur warna ya terus selanjutnya ini mesh fill ini mesh fill ini sangat bagus teman-teman ini mesh fill ini bisa membuat gambar-gambar 3 objek objek 3D ini bisa pakai mesh fill ya ini bisa kan warnanya kita bisa belok-belokkan seperti ini nah objek-objeknya bisa kita tambah kita belok-belokkan sesuai gradasi bayangannya sesuai keperluannya ini pakai mesh fill ini ini bagus banget untuk menggambar 3D ya objek-objek 3D selanjutnya ini smart fill ini smart fill ini untuk cara cepat menggambar ya hanya kita menggambar objek di sini teman-teman objek ini objek ini kalau kita gambar seperti ini fungsinya smart fill teman-teman seandainya kita objek seperti ini ya ini kan udah gambar ini saya warnai nah kalau sebelah sini seandainya kita butuh sebelah sini tapi cuman objek ini aja tanpa kota kalau kita menggambar lagi untuk ngepasin kan susah teman-teman nah ngepasin ini kan susah nggak bisa hampir nggak bisa lah nah ini fungsinya pakai smart fill ini langsung aja gini ya udah jadi objek sama persis dan presisi ya pakai smart fill itu itu gunanya smart fill teman-teman nah di sini ada color bar warna ini ada putih hitam merah hijau ini untuk untuk itu ya untuk outline ini untuk warna ya untuk untuk menghanti warna nyampur warna pakai ini ini untuk outline contohnya outline seperti ini sebenarnya ini di sini kan ya kita pakai itu nah ini teman-teman ya saya kasih contoh dulu untuk outline pakai ini ya kita klik aja dua kali nah ini ada pilihannya kita berapa point terserah teman-teman mau cm mau meter mau kilometer mau point bisa tapi biasanya bisa pakai point ini saya biasanya pakai ini kita enggak bukan sudut ya ini oval ini saya oval juga pencil pakai skala biar nak berubah-berubah nah seperti ini teman-teman contohnya kita kita kalau mau merubah item ke putih bisa ini kita ganti putih ya seperti ini nah gunanya untuk hair line ya seperti itu untuk outline kalau untuk nambah pack teman-teman seandainya ini kan pack pertama kalau mau pack kedua cukup di sini aja ini kita tambahkan lagi ini udah ada pack 2 kita taruh pack 2 itu ini nah kalau mau nambahkan lagi tambah ini kita taruh P3 di sini nah ini sudah pack 1 2 3 nah seperti itu gunanya cukup menambah di sini kalau mau nambah layer lagi pakai ini teman-teman ini bisa new pakai ini bisa atau yang lebih simple pakai ini kita tambah aja kalau mau mau desain lagi di tempat lain pakai ini ya seperti ini lagi custom pakai CMJK normal lah ini sudah ada layer lain di sini teman-teman ya selanjutnya untuk tracing ya gunaan tracing itu seperti itu teman-teman ini kan gambar gambar ini kan bitmap ya bitmap nah ini bitmap ini ukurannya cm 13 setengah x 15 setengah ini DPI nya ya resolusinya ini ini kan vektor nggak bisa di edit apa-apa kita jadikan ini untuk vektor biar bisa dirubah dan di edit nanti bisa buat sablon bisa buat kalkir ini gunanya teman-teman sangat cepat nanti nah ini cara tracing ya saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi aja ini bitmap outline lineart ya ini biar teman-teman ingat ini ini ukurannya ya ini jadah ya oke nah ini kita ini kan sudah jadi objek curve udah jadi vektor ini kita pindah kesini ini kan masih group teman-teman ya nah ini masih group kan masih group kalah untuk biar nak group kita control u aja teman-teman control u gini kan sudah jadi sudah pecah-pecah ya nah seperti ini atau control and group ya ini bisa klik kanan control and group nah seperti ini ini warnanya bisa kita ubah-ubah ini nah kita ubah ini udah jadi vektor ini wajahnya bisa kita ganti seperti ini tangannya juga bisa kita ganti ya ini sudah jadi vektor teman-teman ya seperti ini ini juga bisa kita edit seandainya mau ekornya lebih panjang pakai shape ini ditambahin begini ekornya atau ekornya bercabang juga bisa seperti ini ya seperti ini ini untuk tracing ya setelah itu transformation transformation ini gunanya untuk mengedit ya biar kita cepat cepat menduplikat terus pas itu ya pakai ini objek transformation position position pakai ini nanti keluar disini nah ini sudah aja ini objeknya kan ukuran ini 28 kita mau satu-satu bisa objeknya mau langsung 22 bisa ini transformation ya teman-teman ini ke atas nah seperti ini untuk layout ini sangat cepat pakai transformation lanjutnya power clip kalau power clip gunanya seperti ini seandainya ini mau kita ambil aja ya ini untuk memotong atau power clip bisa aja ini kita pakai objek ini aja ini kita power clip ya jadi objek ini kan kotaknya seperti ini kita masukkan ke dalam objek ini kita ambil lingkarannya saja seperti ini ya klik objeknya ini lalu objek power clip place in shape frame ini arahnya kita arahkan ke ini ke line yang kita buat nah seperti ini ya sudah ini masuk dalam bisa digeser-geser teman-teman jadi seperti ini ini gunanya power clip biasanya untuk mengambil gambarnya aja fotonya aja itu pakai power clip bisa untuk memotong objek pun juga bisa teman-teman seandainya objek ini seperti ini ya objek pepsi ini ini kita ambil lepsi nya aja atau kita ambil lingkarannya saja ya ini bisa pakai ini kita save sama ini teman-teman kita save ini objek ini sama ini kita potong pakai ini nah ini kita hilangkan sudah terpotong seperti ini atau kita pakai lingkaran mau ambil lingkaran aja potong aja seperti ini obsarkan objeknya ya nah seperti ini kita potong nanti teman-teman bisa kembangkan pakai ini ini untuk ini untuk menggabung seperti ini ya contohnya ya ini sama ini kalau kita shift ya tekan shift sama ini gabung ya teman-teman nanti teman-teman kembangkan sendiri untuk pengembangannya seperti apa ya lalu selanjutnya untuk itu replace objek teman-teman replace warna seandainya dalam dunia cetak kan warna itu banyak sekali ya teman-teman warnanya banyak sekali kita nggak bisa merubah warna ini satu-satu seandainya warna ini kita ganti warna kuning kita kesulitan merubah warna satu-satu makanya kita replace ya caranya seperti ini edit select replace replace objek ini ya kita cari replace color kita pilih warna kita ambil handropnya ini ini kita ambil sampelnya ya red ini nah kita replace warna apa kuning kita pilih aja kuning finish kita replace nah jadi kuning semua itu cara cepat teman-teman dalam untuk cetak untuk desain untuk mengedit seperti itu lalu selanjutnya untuk mencari text ya mencari text seandainya disini ada text itu banyak kita desain itu teman-teman ya text itu banyak nggak mungkin kita nyari satu-satu tapi kita nyarinya pakai auto text jadi text nya kan nah disini kita lihat ya ada beberapa beberapa itu beberapa font nah seperti ini caranya objek paper test saya hilangkan dulu objek operasi dokumen ya nah disini kan ada ini font mariet adobe pranksong motion control ini nama font makanya kita convert ya biar kegunaannya kita convert itu biar kita buka di tempat lain corelder lain itu nggak missing font font nya nggak berubah karena setiap komputer itu font nya berubah font nya beda-beda nah seperti ini kita select text nah ini kan udah terselect semua ini text nya ini baru kita control key kita convert nah kita cari disini masih ada kah sudah ada ya no text object ini sudah jadi convert begitu caranya lalu selanjutnya untuk itu kita buat kalender untuk buat kalender itu seperti ini ya tool macros ada macros manager macro editor run macros kita pilih yang run macros kita ganti ini project ini jadi kalender bisa kita run ini sudah keluar tampilan kalender wizard ya ini udah ada tahunnya kita pakai tahun berapa sekarang 2021 tahun kedepan ini 2022 ya kita ganti 2022 ini langsung kita al aja ini bahasa inggris ini bisa ganti kita pakai bahasanya bisa ganti bisa kita ganti pakai bahasa Indonesia juga ya nanti untuk ini saya buatkan tutorialnya ya biar lebih ini saya kasih contoh aja ini bahwa corelder itu bisa membuat kalender secara otomatis ya dari tahun ke tahun ini tinggal kita ganti aja dengan sangat mudah ini ini untuk hari liburnya kita pilih hari libur aja hari libur yang mana ini tinggal nanti ini kita tampilannya berapa ini kita tampilkan apa ada 2 kecil 1 besar terserah mau teman-teman mau yang mana ada yang besar kecil tengah ini adalah pilihan-pilihannya teman-temannya seperti ini ya ini bisa kasih gambar di tengah bisa ini gambarnya yang di tengah ini sudah ada ini yang tulisannya gambarnya di bawah sudah ada pilihannya teman-temannya nanti tinggal teman-teman pilih aja kita pilih yang ini aja ya atau mungkin yang ini yang ini aja biar nanti enak ini kan bisa dikasih nama perusahaan nama usaha teman-teman sendiri ya kalau mau itu kita bisa tampilkan di samping tampilan lebih besar pakai expand ini ya kita generate nah ini ini kalendernya teman-teman disini sudah ada 12 ya 12 bulan kan Desember dari ini tahun harinya ini nanti bisa teman-teman edit jadi bisa ganti fontnya bisa diganti sesuai keperluannya teman-teman sendiri ya nah dari Januari sampai Desember ya seperti itu gunanya untuk CorelDRAW membuat kalender teman-teman ini sangat bagus aplikasinya buat kalender ini kita kembali lagi yaitu membuat nomorator ini aplikasi yang bagus lagi dari CorelDRAW yaitu membuat nomorator teman-teman jadi kita untuk membuat nomorator voucher kupon itu bisa pakai CorelDRAW langsung masuk print itu caranya seperti ini file print match disini kita buat disini kita buat terserah mau berapa saya biasanya pakai ini seperti ini kita add disini disini kita mau berapa digit ini ada 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit 6 digit ini isinya 6 digit setelah 6 digit disini kita isikan ya untuk setiap tipe print itu beda-beda kalau saya pakai option itu biasanya itu kalau mau print dari belakang biar kita ndak balik nge-printnya dari belakang terus ke depan itu belakangnya eh depannya disini depannya disini belakangnya disini temen-temen jadi seribu gini ya seribu gini nih nanti nge-printnya itu dari seribu ke satu jadi kita enggak jadi nanti satunya itu dari atas kalau disini satu disini seribu nanti keluarnya satu juli seribunya atas jadi kita balik seperti ini ya ini untuk membuat eh operator ya kita naik aja next mau di save kita save save dimana bisa tapi enggak usah kita save langsung aja nah ini ini tool itunya tool ah nomoratornya ini kalau mau ngedit lagi kita edit kalau tanpa edit kita masukkan aja insert tadi ya nah ini H1 ini mau ukurannya nanti kesesuaikan ya jika vouchernya fontnya kita sesuaikan bisa tinggal ini nanti berubah nanti temen-temen jadi kalau kita print print seperti ini nanti keluarlah print merger ini kita oke nanti 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 seribu cukup lama nanti semakin banyak nomornya semakin lama ini prosesnya nah ini sudah keluar kan nah ini packnya 1 sampai keluar padahal disini kan 1 pack ini namanya pakai nomorator temen nanti cukup dengan H1 ini ini nanti kalau di print keluar angka 1 itu sampai seribu tapi dalam bentuk 6 digit ya seperti ini itu caranya nomorator ya sekarang yang tadi kita pelajari kita visual kan ya kita coba buat cover seperti ini ya ini kita buat kotaknya dulu area ya yang perlu kita buat ukuran berapa kita buat 4 aja 21 kali 29,7 nah kita taruh di tengah kita buat coba kita buat cover pakai measure tool ya seperti ini kita buat kita buat kita buat lagi objeknya pakai measure tool nah ini kita gunakan smart fill nah objeknya disini dulu smart fill kita hilangkan nah ini kita gunakan smart fill untuk ini lagi teman-teman kalau objek ini kan begini objek ini kan objek ini kan di belakang kalau mau di depan bisa kita control up control up teman-teman ya atau control home bisa atau control kalau belakang control down ya ini akan jadi belakang teman-teman ya belakang ini kan di belakang nah di belakang objek ini kalau mau di depannya control home atau control bag ya seperti ini teman-teman ini kita kasih warna biru ini warna kuning ini putih aja ini ini kita tambahin disini wah suara kuning juga kita hilangkan garisnya ini ya nah biar terisa kuning aja kita pakai ini ini kita hilangkan garis seperti ini ini kita taruh disini ya kita coba kasih gambar ya gambar sekolah ini kita pesarkan nah kita power clip disini teman-teman cukup begini aja ini klik ini object power click nah kita masukkan disini kita tinggal ngatur aja ini kita atur kita pesarkan nah seperti ini sudah jadi teman-teman seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kita pesarkan kita kasih hardline ya klik 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 disini ya kita kasih berapa 4 poin warna hitam aja hitam karena hitamnya kuning biar hitam biar mencolok kita centang ini centang ini kita centang semua nah seperti ini kalau kulang tebal kita tebalkan aja kita kasih 8 seperti ini ya kita kasih judul cover sekolah nanti fontnya bisa didownload teman-teman ya nanti passwordnya saya setakan dalam video biar teman-teman bisa dapat fontnya dapat font disini nah sudah jadi ya disini kita kasih alamat Surabaya Jawa Jawa Timur ini aja nah selamatnya disini sudah jadi kan sangat mudah teman-teman ya memakai aplikasi CorelDRAW sekarang kita secara save-nya ya secara save-nya seperti ini kita hapus dulu ini untuk menyimpan CorelDRAW langsung aja sini teman-teman nah untuk tampilan teman-teman kalau kita mau nampilkan full pack kita pakai F4 ya kalau pakai F4 mengecilkan pakai F3 full pack pakai F4 ya semoga teman-teman ingat ya untuk menyimpan kita langsung aja ini save as bisa atau ctrl shift s seperti ini ini belajar CorelDRAW X7 kita save kita bisa pilih ya mau diturunkan Corel berapa bisa biar dibuka bisa Corel versi sebelumnya ya kita pakai F7 aja 17 kalau mau export teman-teman kita export export seperti ini atau bisa ctrl E teman-teman ctrl E ini kita export ya kita export export di sini kita pilih aja export apa PDF bisa ke AI bisa PNG bisa ke JPG juga bisa ini sudah ada pilihannya JPG TIF SD kita coba export itu aja export jpeg aja ya untuk gunakan print jpeg ini kan nah ini kita sesuaikan kalau untuk cetak saya rekomendasikan pakai CMYK teman-teman harus CMYK supaya file yang kita desain sama hasil cetak nanti gak beda jauh gitu teman-teman nanti kalau RGB hasil cetaknya pasti beda nah ini kita ini udah ada ukurannya ini anti-alesting ini harus kita centang ya biar nanti gak pecah-pecah hasilnya ya terus resolutionnya minimal kalau untuk cetak kita kasih 300 kita oke nah ini hasil hasil exportnya seperti ini teman-teman ini jpeg nya ya untuk TIF untuk png juga sama prosesnya untuk pdf sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk tutorial coreldraw bisa digunakan dengan baik nanti untuk fontnya bisa teman-teman download di deskripsi nanti saya saya sertakan dan passwordnya saya sertakan dalam video semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan terus dukung channel cetak tv ya jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih